Intro Baik pemirsa, ini durasinya habis ya Jadi sekarang kita akan langsung kasih tau gimana cara untuk pencegahannya Pencegahannya adalah 4M plus 4M itu yang pertama adalah menguras Terus yang kedua menutup, seperti yang kita udah tau lah ya Yang ketiga mengubur benda-benda yang memungkinkan untuk jentik-jentik nyamuk itu berkembang Yes Dan yang terakhir adalah memantau Memantau artinya kita juga tetap harus melihat setelah 3M yang sebelumnya kita jalankan Kita tetap harus memantau, ada lagi gak barang-barunya dan segala macam Ingat, tidak hanya di tempat kotor tapi di tempat bersih Tadi Mbak Tika sempat cerita ada nyamuk yang bersarang di teko Di mulutnya teko Di mulutnya teko Di bibirnya teko ya Di bibirnya teko itu Karena teko akan dibersihin Selalu isi air, habis isi air Hati-hati bu-ibu itu jentik itu bisa bersarang di tekonya Tetap memantau Pak 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 pada akhirnya Dan terus yang namanya plusnya lagi ada Pertama jangan menggantung baju Dua memelihara ikan Tiga hindari gigitan nyamuk Jadi kalau adek-adek mulai ada nyamuk deketin Yaudah goyang-goyang aja Biar nyamuknya gak gigit ya Dan yang terakhir membubukan abate Abate itu untuk di air Itu benar ya Semua bubuk abate ya Kita kasih ya semua genang-genangnya Jadi kalau dibak nomor mandi harus di Dipakai buat mandi gak apa-apa? Gak apa-apa Oh oke Tapi aku malinya kaya shower gimana? Kalau shower aman kali dari jitik nyamuk? Yang harus dikasih abate itu Tapi pakai bak juga di atas Oke waktunya sudah habis Kita udah gak bisa ngobrol lagi Taurun dikasih abate Taurun dikasih abate Oh taurun dikasih abate Benar kalau pakai shower abate nya disini Abis ya Abis ya Sampai jumpa Hati-hati ya jaga kesehatan ya Bye-bye nyamuk Bye-bye nyamuk Putus kita putus ya Ayo Aduh udah mau kasih tau lupa Di Inggris tuh gak karena Si virus Sika ini kan gak bisa Diobatin Akhirnya mereka melakukan Mereka cuma modifikasi genetik nyamuknya Dan nyamuknya dirubah Mau dirubah genetiknya